Selamat datang di channel Agus Akademi, belajar skripsi dari nol. Teman-teman semua, mata kuliah skripsi merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa sarjana, bubutnya NMSKS, dan sifatnya mandiri. Tetapi, mata kuliah ini kadang-kadang menjadi penyebab utama. Sebagian besar mahasiswa tidak bisa lulus tepat waktu. Oleh karena itu, kalau teman-teman ingin lulus tepat waktu dan ingin cepat selesai kuliahnya, maka teman-teman telah menemukan video yang tepat dalam channel yang tepat. Oke, simak 7 strategi yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, pastikan teman-teman pada semester 6 ini mengikuti dan lulus mata kuliah metodologi penelitian. Oke, yang kedua, pastikan akhir semester 6 kamu punya satu proposal skripsi sebagai latihan. Biasanya tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian ini adalah membuat proposal skripsi. Oleh karena itu, teman-teman harus manfaat ini sebaik-baiknya. Jangan hanya sekedar target mengumpulkan tugas, atau mengumpulkan tugas kuliah, tapi betul-betul dibuat yang bagus sebagai skripsi teman-teman semua. Proposal skripsi teman-teman semua. Yang ketiga, bergabung dalam penelitian payung mahasiswa yang diselenggarakan oleh dosen. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa dosen itu setiap tahun melakukan penelitian. Jadi, mulai bulan Januari atau Februari di awal tahun dan berakhir pada Oktober atau November akhir tahun. Nah, teman-teman juga bisa manfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk berhabung bersama mereka. Kemudian, ikut event lomba seperti PKM atau sejenisnya. Tujuannya apa? Untuk menguji ide skripsi kamu. Nah, jadi lombanya kapan ini ya? Lombanya berarti sekitar semester 6 juga. Jangan lama-lama. Nanti kalau kelamaan ikut kegiatan PKM dan seterusnya bisa-bisa jadi, nanti lulusnya malah terlambat. Nah, tapi bisa ada kesempatan ya, 2 semester untuk mengikuti kegiatan ini. Yang kelima, buat daftar mata kuliah Prodi yang nilainya A saja. Jadi, KHS dikumpulin, kemudian dilihat. Bikin list. Yang nilainya A itu apa saja? Mengapa nilai A? Karena itu tandanya teman-teman emang pinter di situ. Jadi, cari ide skripsi dengan latar belakang mata kuliah tersebut. Atau, di mana risetnya itu tidak jauh dari mata kuliah tersebut. Oke ya. Misalkan kamu ini teknik mesin. Kemudian, LAS kamu dapat A. Yaudah, kamu bisa melakukan skripsi tentang LAS. Atau, kemudian misalkan yang manajemen. Kemudian, kamu customer service. Itu kamu punya latar belakang bagus di situ. Ya, kamu bisa mengambil skripsi tentang customer service. Atau, ya, ekonomi. Ternyata kamu pinter sekali dalam masalah keuangan. Ya, hitung-hitungan. Ya, kamu bisa masuk ke dalam yang finance. Nah, itulah. Jadi, cari yang nilainya A. Yang keenam, Kalau dosen kamu menawarkan topik skripsi, ya, jangan buru-buru kamu tolak. Minta janji ketemu dan dapatkan informasi lanjut untuk kamu pertimbangkan di rumah. Ya, sampai rumah, kamu bikin list pro and cons-nya. Pro-nya itu apa aja, cons-nya itu apa aja. Jadi, setelah itu baru kamu putuskan. Saran saya, usahakan bisa kamu terima. Karena dosen udah nawarin. Artinya dosen mau membantu kamu. Itu yang penting. Dan ini sangat jarang. Yang ketujuh, cek minat kamu pada bidang apa. Jadi, misalkan kalau kita berbicara mengenai teknik mesin, itu bidangnya luas sekali, ya. Ada bidang mekanika, ya. Ada bidang konstruksi, ada bidang material, ada bidang energi. Nah, kamu lebih minat cenderung di mana? Oke, itu saja, teman-teman. Jika teman-teman punya ide yang lain, silakan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga terbantu. Terima kasih. Terima kasih.